Al-Fatihah 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 Allah itu menciptakan manusia berpasang-pasangan Adam dan Hawa Jadi kalau di Indonesia bukan Adam dan Bambang Jadi jelas sekali ya Itu satu hal yang Kalau ada orang yang melakukan perbuatan gay Perbuatan homoseks Itu pasti adalah perbuatan yang Sangat tidak manusiawi Tidak demokrasi juga Dan juga tidak Alami Tidak semula jadi Karena pada hakikatnya Allah tidak menginginkan perbuatan seperti itu Dan jelas dikutuk dalam Al-Quran Belum ya Saya ada banyak gambar-gambar dan pengalaman bagaimana di Indonesia Saat ini gerakan itu sangat masif sekali Sangat masif sekali dilakukan Khususnya pasca reformasi Tadi dokter Nirwan sudah menjelaskan satu 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 powerpoint ya Satu gambaran Bahwasannya Di Universitas Islam Negeri Yogyakarta Yang kebetulan Saya melakukan Riset Secara langsung Untuk Membuat PSD Tesis Di UM Baru konfo Sekitar 2016 Lepas Dan kebetulan Penyelia saya adalah Dari Kelantan Dokter Fauzi Hamad Jadi saya murid Tokoh Kelantan Alhamdulillah Di situ saya Banyak sekali Melakukan Temubual Temubual dengan Dosen-dosen Di UIN Yogyakarta Pensarah-pensarah di sana Tentang feminisme dan LGBT Dan mereka Salah satu contoh Yang jelas sekali Misalnya Dalam Apa itu Membantah hadis nabi Kenapa misalnya Malaikat selalu Ikut campur Dalam hubungan Seksual Jadi Kalau Dalam hadis itu Dijelaskan Ida da'ar rojulu Imro'atahu Ila firosihi Fa'abad Terus Kemudian Malaikat akan Melaknatnya Sehingga subuh Sekiranya Misalnya Ada Suami Yang Mengajak Istrinya Untuk Apa itu Berhubungan Seksual Kemudian Istrinya Menolak Maka Istri itu Akan dilaknat Sehingga subuh Maka Orang-orang Feminis Kata Mereka ini Memberikan Data-data Untuk Menolak Hadis ini Mereka Sebelum Berkahwin Sebelum Berkahwin Ada Kesepakatan Bahwasannya Nanti Kalau berhubungan Seksual Mohon maaf Berhubungan Seksual Pihak Lelaki Pihak Suami Tidak Boleh Yang meminta Duluan Ini Syarat Syarat Jadi Ini Sama-sama Apa itu Gerakan Feminis Powerpoint Oke Belum Baik Ada lagi Misalnya Dalam Gerakan Yang Mereka Juga Buat Buku Yang Tadi Disebutkan Bahwasannya LGBT LGBT Merupakan Satu Hal Yang Patut Baik Baik Ini Tajuk Kita LGBT Dan Feminism Menuju Bangsa Yang Kuat Dan Perkeadaban Karena Bagi Saya Pribadi Yang Mengkaji Masalah Ini Bahwasannya LGBT Dan Feminism Itu Adalah Dua Fahaman Yang Boleh Melemahkan Dan Merusak Satu Kedaulatan Dan Kekuatan Bangsa Itu Sendiri Kita Lihat Fenomena Bangkitnya Komlut Di Indonesia Perlandaskan Kebebasan Demokrasi Dan HAM Ini Sebenarnya Tidak Ada Kena Mengena Dengan Latar Belakang Ini Ini Contoh Kaum Homo Di Indonesia Itu Sudah Berani Menampilkan Dirinya Di Ruang Publik Di Kontes Kontes Waria Waria Itu Kalau Dalam Bahasa Malaysia Melayu Adalah Pondan Wanita Tapi Pria Atau Banci Banci Di Indonesia Itu Adalah Pondan Banci Ada Banci Kaleng Itu Yang Belum Jadi Betul Jadi Belum Jadi Lelaki Tapi Masih Berotot Tapi Memaksakan Dirinya Untuk Apa Itu Menjadi Perempuan Ini Ini Contoh Kita Lihat Mereka Kempen Homosek Di Area Publik Dengan Kontes Kecantikan Ini Yang Juara Satunya Ini Banyak Sekali Ketika Audiensi Ini Piala Banyak Sekali Dan Mereka Juga Melakukan Unjuk Perasaan Unjuk Perasaan Suara LBDQ LBTIQ Adalah Suara Rakyat Suara Rakyat Adalah Suara Tuhan Di bawah Gitu Lesbian Adalah Hak Saya Lesbian Are Cool Itu Sudah Berani Unjuk Perasaan Semoga Ini Tidak Terjadi Di Negara Malaysia Kalau Di Indonesia Sudah Terjadi Sudah Terjadi Bahkan Polis Polis Di Wonosobo Wonosobo Itu Di Jawa Tengah Itu Sudah Menggagalkan Perkahwiran Sejenis Dan Calon Mempelai Wanita Dalam Tanda Kutip Menangis Ada Muncul Dua Tokoh Homoseks Dan Mendaftarkan Diri Sebagai Calon Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nasional Commission On Human Right Untuk Periode 2012 2017 Meskipun Akhirnya Tewas Kalah Tapi Ini Tidak Penting Tapi Yang Penting Dia Berani Untuk Menunjukkan Diri Mereka Di Ruang Publik Saat Ada Menteri Patrialis Akbar Menjabat Sebagai Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jadi Lima Tahun Lepas Ini Aktifis LGBT Secara Lebih Berani Menuntut Untuk Disediakan Ruang Bilik Khusus Berhubungan Seks Di penjara Untuk Narapidana LGBT Sudah Berani Kata Mereka Bagaimanapun LGBT Punya Hak Untuk Menyalurkan Hasrat Biologisnya Ini Di Bandung Di Bandung Saya Yakin Tau Semuanya Bandung Adalah Kota Di Jawa Barat Kota Yang Sangat Indah Dan Ternyata G Di sana Juga Semakin Tumbuh Pesat Dan Sekarang Ini Lebih Pesat Lagi Lebih Cepat Lagi Berkembangnya Kaum G Itu Karena Sudah Ada Aplikasi G Yang Tidak Ditutup Di Indonesia Dibiarkan Sudah Dituntut Agar Aplikasi Di Mobile Ini Ditutup Tapi Terus Dibiarkan Jadi Jadi Kalau Misalnya Semua Ini Menginstall Aplikasi G G Ini Pada Boleh Boleh Kelihatan Dimana Ruangan Sini Nanti Boleh Janjian Janji Appointment Ketemu Sudah Makanya Tidak Heran Apabila Di Jakarta Di Jakarta Utara Kelapa Gading Yang tadi Diceritakan Oleh Dr. Nirwan Bahwasannya Ada Dalam Satu Ruangan Itu Bertelanjang Semuanya 150 Berapa Semua Dan Itu Semakin Cepat Bahkan Di Jombang Juga Ada Berapa Ribu Saya Cek Saya Cek Di Facebook Di Depok Di Tempat Saya Saja Di Kota Saya Itu Di Jawa Barat Berhampiran Dengan Jakarta Itu Itu Sudah Banyak Komuniti Komuniti Homosek Gay Mulai Dari Anak Anak Mungkin Usia 15 Sehingga 50 Tahun Banyak Sekali Nah disini Di Ternyata Dalam G itu Khususnya Di Bandung Itu Dalam Satu Tahun Itu Meningkat Jumlahnya 6.000 6.000 Dan disana Juga Ada Kelas Kelas Kasta Kasta Ini Ini Kalau Mengikut Apa Itu Survei Komisi Penanggulan Penanggulangan HIV AID Jawa Barat Jumlah Kau Humus Sekarang Ini Tahun 2017 Tahun Lepas 44.667 Itu Satu Kota Saja Satu Kota Saja Nah Kasta Dalam LSL Lelaki Suka Lelaki LSL Ada Nama Kasta Cendana Cendana Ini Dia Tajir Dia Kaya Raya Tapi Humu G Yang Kaya Ini Perlakunya Semacam Penjelajah Dia Suka Ganti Ganti Pasangan Jadi Kadang-kadang Feminisme Ini Tidak Tidak Konsisten Kalau Laki-laki Berkahwin Dua Istri Itu Mereka Condem Mereka Menghujat Tapi Kalau Humu Punya Dua Pasangan Dua Istri Tadak Kutip Laki-laki Mempunyai Dua Istri Laki-laki Itu Boleh-boleh Saja Nah Ini Mereka Yang Mempunyai Uang Banyak Ada Cemara Cemara Ini Kelas Mahasiswa Dengan Perengkat Ekonomi Yang Menengah Ya Mungkin Ada Kereta Dia Boleh Ajak Kawannya Yang Ceria Ini Kalangan Pelajar Humu Yang Miskin Jadi Pas 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 Jadi Ada Kasta Kasta Nah Ini yang Tadi Sudah Dijelaskan Oleh Dokter Lewan Saya Ini Ingin Mengulang Lagi Tapi Yang patut Di highlight Disini Adalah Bagaimana Fakultas Sariah Mahasiswa Fakultas Sariah Merusak Sariah Ini Di IAIN Semarang IAIN Semarang Bahkan Berapa hari Tiga hari Lepas ini Saya Di Pejabat Insis Kedatangan Menemani Apa itu Pengurus Pejabat Apa itu Aila Ini Ini di Pejabat Aila Ada Budha 15 tahun Dia Tidak Punya Banyak Uang Terus Akhirnya Mau Ditawari Disekolahkan Di pondok Di pondok Ya pondoknya Pondok gak jelas Begitu Ada ustadnya Datang Tanda kutip Ustad ini Sebenarnya juga Kalau kita melihat Fotonya Itu Soleh sekali Soleh sekali Kelihatannya Terlihat Nampak Soleh Tapi ternyata Dia mencari Dia mencari Suami Suami laki-laki Yang budak-budak Kecil Ini yang 15 tahun Ini Umur 15 tahun Tiga tahun Sejak Kelas Lima Kelas Lima Sekolah Rendah Dia Dia berperan Sebagai suami Anak ini Budha ini Ustadnya Itu sebagai Istri Kita berbincang-bincang Lama sekali Apa saja yang dilakukan Kadang-kadang 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 Kalau kita Membahas Masalah ini Maaf Bahasanya Bahasa yang Kurang sopan Kurang bersopan Bahasa tidak Tidak lepas dari Dubur Kemaluan Laki-laki Perempuan 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 Dan seterusnya Bahasanya seperti itu Sperma Dan seterusnya Seterusnya Nah ini kita Kita sarankan Kita cadangkan Untuk Periksa darah Biasanya orang yang Sudah melakukan ini Darahnya sudah Tak boleh Didonatkan lagi Itu Minimum Dan pastinya Kita sarankan Untuk Apa itu Periksa HIV Karena sudah Tiga tahun Tiga tahun Dan Yang paling Lebih parah lagi Ketika mereka Apa itu Mentalnya sudah Rosak Dia sudah menikmati Sudah menikmati Perhubungan Seksual Dengan sesama jenis Itu yang lebih Dihawatirkan lagi Apalagi kalau Budak kecil Sudah disodomi Itu pasti Besarnya Sudah menjadi pelaku Pasti itu Kalau tidak ada terapi Nah ini Ini contoh Contoh ya Globalisasi Kesejagatan Homo Di Indonesia Bahkan Sama ini Kasusnya di Thailand Ini Contoh Aktifis LGBT Melakukan unjuk perasaan Di depan Pejabat Komisi Penyiaran Indonesia Di Indonesian Broadcasting Komision Di sini Kenapa mereka Melakukan unjuk perasaan Sebab KPI Atau KPI Itu melarang mereka Untuk tampil Di television Hostnya Orang Pondan Tak boleh Ini ada Surat edaran Ini Gaya Berpakaian Kewanitaan Lelaki Yang Berpakaian Kewanitaan Tak boleh Riasan Make up Kewanitaan Tak boleh Aturan 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 Ini Yang Diberikan Oleh KPI Akhirnya Mendorong Kaum Homo Untuk Melakukan Unjuk Perasaan Bahkan Ada Buku Ada Buku Buku Syarat Menjadi Imam Buku Agama Orang Yang Boleh Dijadikan Imam Yaitu Sebagai Berikut Laki Laki Apabila Makmumnya Laki Laki Perempuan Dan Banci Banci Itu Maksudnya Pondan Dan Pondan Pondan Boleh menjadi Imam Apabila Seluruh Makmumnya Perempuan Wanita Ini Buku Agama Jadi Ada Yang Menyusupkan Dalam Ajaran Agama Untuk Sekolah Dasar Sekolah Rendah Nah Sekarang Yang menjadi Pertanyaan Selalunya Adalah Apakah Homoseksual Lesbian Itu Alami Semula Jadi Atau Kreasi Kalau Orang Orang Liberal Itu Selalu Mengatakan LGBT Adalah Alami Semula Jadi Semuanya Semua Rujukan Rujukan Ini Mengatakan Pendapat Mendapat Mereka Mengatakan Bahwasannya LGBT Adalah Perilaku Yang Alami Natural Semula Jadi Jadi Seperti Halnya Ini Ada Orang Terlahir Cacat Ada Orang Terlahir Ini Jadi Homoseksual Adalah Takdir Sehingga Harus Diterima Ridho Harus Diritoi Oleh Orang Yang Bersangkutan Dan Ditolerir Oleh Masyarakat Masyarakat Harus Tasamuh Toleransi Homoseksual Adalah Bawaan Lahir Dan Pelakunya Tidak Membahayakan Diri 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 Maupun Masyarakat Dan Lain Sebagainya Ini Banyak Sekali Rata-rata Orang-orang Liberal Mengatakan Tak Kisah Khawatir Dengan Perilaku Homoseksual Mereka Baik-baik Saja Mereka Tidak Menyimpang Mereka Tidak Maka Saya Suka Sekali Dengan Bahasa Melayu Yang Menyebut Bahwasanya Gay Lesbian Itu Adalah Seks Ini Bagus Sebab Kalau Menghaluskan Menghaluskan Perilaku Seperti Ini Dengan LGBT Ini Akhirnya Mewajarkan Tindakan Ini Sama Dengan Di Indonesia Dulu Sama Dengan Di Melayu Pelacur Katanya Pelacur Perilaku Yang Perempuan Menjual Diri Kepada Laki-laki Adalah Pelacur Terus Kemudian Diubah Menjadi WTS Wanita Tunasusila Nah Sekarang Dihaluskan Lagi Menjadi PSK Perempuan Pekerja Sekkomersial Jadi Pekerjaan Itu Pelacuran Adalah Seperti Seperti Jasa Saja Seperti Dengan Pekerjaan Yang Tak Ada Ubahnya Dengan Pekerjaan Yang Lain Fitrah Tuhan Bukanlah Laki-laki Atau Perempuan Saja Tapi Gay Lesbian Waria Pondan Juga Bagian Fitrah Dan Kodrat Yang Diberikan Tuhan Saya Jawab Dengan Sama Dengan Pencuri Perampok Apakah Ini Takdir Kan Bukan Takdir Kan Kita Tidak Tau Apakah Tuhan Menakdirkan Pencuri Pencurian Terjadi Atau Tidak Terjadi Kalau Kalau Tidak Atas Tidak 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 Terjadi Tapi Kita Tidak 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 Boleh Mengatakan Pencurian Perampokan Itu Adalah Takdir Ini Adalah Otomatis Nah Jika Betul Homo Adalah Takdir Maka Mustahil Allah Melaknat Perbuatan Yang Dia Takdirkan Sendiri Tapi Apa Betul Apa Betul Fakta Homoseksual Itu Adalah Takdir Dari Allah Kita Lihat Misalnya Dalam Surat Al-A'raf 80 Sampai 81 Disitu Disebutkan Walutan Idkola Likawmuhi Atatunal Fahisyah Apa Makna Fahisyah Disini Fahisyah Adalah Homoseksual Yaitu Tindak Kejahatan Yang Melampaui Batas Akhir Keburukan Ini Disebut Dalam Tafsir Jamaqsari Al-Kashyaf As-sayyah Al-Mutamadiyah Fil-Kubahi Jadi Batas Akhir Hat terakhir Kejahatan Itulah Homoseksual Bahkan Setan pun Tidak Melakukan Homoseksual Karena Dia berjanji Kepada Allah Untuk Berkembang Bia Beranak Bina Dalam Dalam Hadis Itu Kan Kita Dilarang Untuk Berpagi Bagi Betul Ke Pasar Kemudian Paling Akhir Pulang Dari Pasar Sebab Waktu Itu Setan Sedang Berkembang Bia Nah Ulama Berbeda Pendapat Apakah Setan Itu Berkembang Bia Melalui Beranak Atau Bertelor Nah Kita Tak perlu Ikut Mengkaji Bagaimana Meneliti Setan Itu Melahirkan Atau Bertelor Atau Membelah Diri Ini Amrugway Biat Atau Tuna Ini Bentuk Pertanyaan Soalan Yang Bersifat Pengingkaran Dan Membawa Konsekuensi Yang Sangat Besar Sebab Perbuatan Fahisah Ini Tidak Pernah Dilakukan Sebelum Kaum Nabilud Maka Jangan Mengawali Bid'ah Ma'asi Jadi Orang Yang Melakukan Sekarang Ini Menjadi Aktifis Homo Sek Itu Berarti Dia Adalah Melanjutkan Bid'ah Kaum Nabilud Landasan Teologisnya Dalam Al-Quran Jelas Pelaku Homo Homoseksual Itu Disebut Satu Kaum Yang Adun Kaum Yang Melampaui Batas Ekstrim Sesuai Dalam Surat As-Suara Ayat 166 Dan Al-Quran Juga Menyebut Musrifun Israf Boros Tabbir Jadi Tidak Karena Tidak Wajar Dalam Menemuaikan Hasrat Biologisnya Surat Al-A'raf Ayat 81 Dan Disebut Juga Dalam Surat An-Namel Ayat 55 Taj Halun Jadi Kaum Yang Jahil Kaum Yang Bodoh Kenapa Disebut Kaum Bodoh Karena Dia Menganggap Baik Sesuatu Perbuatan Yang Mestinya Buruk Menganggap Baik Sesuatu Yang Mestinya Jahat Kemudian Disebut Juga Mujrimun Jarimah Jenayah Perbuatan Dalam Al-Quran Digolongkan Dikategorikan Sebagai Perbuatan Jenayah Vina Dikumul Mungkar Dalam Tafsir Disebutkan Bahwasanya Kebiasaan Kaum Nabi Lod Membuat Kontes Durot Yataboro Tuna Kontes Maaf Kentut Bisa Dipahami Bahasa Kentut Mungkin Saya Tak Paham Yang Menang Yang Model Yang Mana Apakah Yang Bersuara Keras Atau Tidak Saya Tak Tahu Tapi Dalam Tafsir Itu Disebutkan Yataboro Tuna Kontes Buang Angin Itu Biasa Biasa Dalam Kaum Nabi Lod Terjadi Seperti Itu Nah Sekarang Fakta Sosiologis Bahwasanya Homoseksual Itu Tidak Alami Tidak Semula Jadi Apa Kita Lihat Misalnya Di Amerika Yang Membolehkan Amerika Syarikat Yang Membolehkan Perkahwinan Sesama Jenis Meskipun Demikian Orang Gay Itu Tak Boleh Donate Donate Darah Mereka Because Their Blood Is Not Wanted I am Gay Man From Orlando Why Can Why Can I Donate Blood Mereka Mengeluh Sama Dengan Di Las Vegas Mereka Mereka Sudah Berbaik Hati Untuk Donasi Darah Tetapi Ditolak Kenapa Berarti Ada sesuatu Yang berbahaya Dalam Darah Orang-orang Homoseksual Darah Orang-orang Lesbian Pasti Di Australia Mengeluarkan Ini Semuanya Kenyataan Kenyataan Bahwasannya Orang Homoseksual Tak Boleh Donate Darah Mereka Kecuali Harus Mereka Tidak Melakukan Hubungan Sesama Jenis Itu 12 Bulan Baru Boleh Diperiksa Lagi Untuk Kelayakan Donasi Darah Ini Ada Semua Fakta-fakta Yang Menyebutkan Bahwasannya Ini Penyakit Penyakit Dan Boleh Diobati Kalau Tidak Diobati Dia Juga Boleh Menular Ke Orang Lain Saya Juga Pernah Buat Temubual Dengan Pondan Dengan Apa Itu Katoy Di Thailand Di Bangkok Saya Tiga Tahun Di Bangkok Tapi Tak Menjadi Ahli Itu Ya Ahli Kumpulan Itu Ya Pukul Tiga Pagi Saya Turun Dari Apatmen Ya Pulang Dari Dari Iktikaf Ramadan Nak Balik Makan Sahur Itu Masih Lama Saya Jumpa Di Itu Saya Temubual Buat Temubual Dan Mereka Mengatakan Bukan Sejak Lahir Mereka Seperti Itu Tapi Ketika Selepas Sekolah Rendah Itu Karena Kawannya Ada Yang Homosek Dia Disodomi Kemudian Terus Melakukan Itu Terus Saya Tanya Apakah Anda Merubah Alat Kelamanya Menjadi Perempuan Oh Tidak Itu Tidak Natural Kata Dia Dia Mengatakan Tidak Natural Perbuatan Seperti Itu Tapi Anehnya Dia Membuat Solikin Silikon Silikon Kayak Payudara Ini Juga Natural Tapi Dia Buat Juga Jadi Banyak Sekali Mereka Melakukan Itu Tidak Tidak Sejak Lahir Tidak Sejak Lahir Meskipun Thailand Melegalkan Katoe Tapi Jantina Yang Tercatit Dalam ID Cut Mereka Itu Tetap Jantina Bawaan Lahir Bukan Setelah Mereka Mengubah Suai Mendesain Kembali Setelah Dimodifikasi Jadi Banci Bukan Alami Banci Disini Maksudnya Pondan Jadi Banci Bukan Alami Ini Contoh Ini Apa itu ID card Mereka ID card Mereka Disini Disebutkan Mister Masih Tetap Mister Meskipun Dia Sudah Bergaya Model Lelaki Tetapi Dibolehkan Kalau Masuk Sekolah Atau Masuk Di Universiti Itu Menggunakan Baju Sesuai Dengan Pilihan Jantina Dia Tetapi Nanti Kalau Convocation Dia Balik Lagi Seperti Jantina Pakaiannya Jantina Yang Asli Yang Semula Jadi Seperti Ini Modelnya Kalau Yang Ini Sudah Meninggal Karena HIV Suaminya Adalah Orang Matsoleh Orang Barat Matsoleh Saya Dengar Saya Orang Juru Orang Juru Ini LGBT Di Thailand Prestasi NGO Mereka Karena Terus Giat Aktif Melakukan Pergerakan Pergerakan Akhirnya Pihak Berkuasa Pelancongan Pihak Berkuasa Di bidang Pelancongan Di Thailand Itu Akhirnya Mengeluarkan Pernyataan Bahwa Thailand Adalah Surga Paradise Bagi Kaum Homosek Terus Mereka Melegalkan Sodomi Bahkan Sampai Kementerian Kesehatan Tahun 2002 Sudah Mencabut LGBT Adalah Sakit Jiwa Sudah Dicabut Lagi Tidak Ada Jadi LGBT Bukan Sakit Jiwa Dibatalkan Peraturan Dari Rajabat Institut Konsul Yang Melarang Orang Homosek Mendaftar Di Semua Institut Keguruan Sekarang Pondan Di Thailand Boleh menjadi guru Sejak itu Karena Sudah Sejak tahun 1996 Sudah Dicabut Larangan itu Kementerian Komunikasi Dan Maklumat Multimedia Menarik Himbauannya Menarik Larangannya Kepada Semua Televisi Untuk Tidak Menayangkan Pondan Sebagai Host Mentarifkan Semula RT Perogolan Yang Tidak Terhad Antara Lelaki Dan Wanita Tetapi Juga Kepada Sesama Lelaki Jadi Boleh Dihukum Kalau Melakukan Homoseksual Sesama Jenis Yang Satu Tidak Reda Jadi Bukan Hanya Berlainan Jenis Perogolan Itu Masuk Kedalam Makna Lelaki Dengan Lelaki Universiti Ramkam Heng Universiti Pertama Yang Mengizinkan Mahasiswa Berpakaian Mengikut Jantina Yang Diinginkan Tetapi Mereka Tidak Puas Hati Dengan Pencapaian Itu Masih Saja Menuntut Mereka Menggesa Kerajaan Agar Menghukum Perilaku Diskriminatif Yang Memandang Tabu LGBT Itu Khasnya Masyarakat Desa Dan Ahli Keluarga Bagaimanapun Bagaimanapun Ahli Keluarga Bapaknya Maknya Maknya Itu Tak akan Ridha Tidak akan Ridha Kalau Anaknya Menjadi Pondan Gak ada Yang Orang tua Yang sujud Syukur Alhamdulillah Anak saya Pondan Gak ada Itu Itu Sama Saja Itu Itu Berarti Fitroh Manusia Fitroh Manusia Menginginkan Laki-laki Laki-laki Wanita Wanita Ini contohnya Seperti itu Memprotes Larangan bagi Wanita Transgender Untuk Menukar Identity Jantina Dalam ID card Mengkritik Hukum Perkahwinan Yang Diasaskan Kepada Struktur Gender Dan Sistem Keluarga Tradisional Kalau Dalam Islam Kan Jelas Berkahwin Itu Sama Agamanya Beda Jantinanya Nah Kalau Orang Liberal Sekarang Di Balik Sama Jantinanya Beda Agamanya Itu Sudah Dikempenkan Oke Yang mau Oke Boleh saja Mengkritik Kalangan Yang menganggap Transseksual Tidak Normal Dan Tidak Sehat Secara Psikologis Menuntut Penggantian Buku Teks Di Sekolah Yang Menggambarkan LGBT Sebagai Orientasi Seksual Yang Tidak Wajar Jadi Sekali Kerajaan Pemerintahan Melegalkan Homosek Maka Semua Semua Bidang Yang Memandang Tidak Baik LGBT Itu Harus Ditukar Termasuk Nadi Tafsiran Terhadap Ayat Al-Quran Termasuk Kurikulum Sekolah Dan Dan Seterusnya Terusnya Terima kasih Sudah Waktu Sepuluh Menit lagi Saya Singkat Saja Ini Contoh Should Society Accept Homoseksuality Indonesia Indonesia Itu Yang Menolak Homoseks 93% 93% Tapi Yang Menerima Homoseksual Itu 3% 3% Itu Banyak Di Indonesia Berapa Juta Kalau 250 Juta Dari 3% Itu Jumlahnya Adalah 7 7 Poin 5 Juta Manusia Yang Menerima Dan Bahkan Melakukan Homoseksual Malaysia Disini Disebutkan 9% 9% Ini Ini Boleh Dicek Di Pew Research Center Datanya Ini Thailand Sudah Kita Jelaskan Tadi Sekarang Apa Hubungan Feminisme Dengan LGBT Jurnal 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 Perempuan Nomor 58 Ini Mengulas Tentang Seksualitas Lesbian Mereka Ini Adalah Aktivis Aktivis Gender Feminism Termasuk Rahima Institute Dan Sebagainya Saya Tahu NGO Malaysia Yang Feminis Itu Saya Tahu Kemana Mereka Konsultasi Kalau ke Jakarta Itu Saya Tahu Karena Saya Pernah Lihat Ketika Melakukan Temubual Dengan Rahima Institute Misalnya Itu Ada Whiteboard Tamu Yang Akan Datang Dari Negeri Jiran Malaysia Ini Saya Tahu Saya Baca Oh Disini Berarti Konsultasinya Feminisme Feminis Malaysia Itu Kesini Saya Tahu Ada Lagi Misalnya Banyak Tokoh Tokoh Yang Sering Didatangi Oleh NGO Malaysia Potret Negatif Kempen Kesamaan Gender Tahun Ini Bulan Mac Tanggal 8 Itu Hari Wanita Sedunia Women's Day Mereka Buat Kempen Bukan Salah Tubuhku Atau Pakaian Ku Tapi Kamu Yang Melanggar Otoritas Tubuhku Ini Di Bundaran HI Di Jakarta Mereka Datang Ramai Sangat All Women Should Be Respected Regardless Of Their Clothing LGBT Right Are Human Right Ada Lagi Auro Gue Bukan Urusan Law Berarti Paham Saya Enggak Usah Pake Bahasa Malaysia Karena Bahasa Melayu Saya Terbatas Stop Stop Victim Blaming Serikandi Adalah LGBT Serikandi Itu Tokoh Wayang Pewayangan Apa Disini Dipanggil Kalau Wayang Kalau Wayang Kan Bioskop Tapi Kalau Di Indonesia Wayang Itu Kayak Arjuna Macam Serikandi Serikandi Adalah LGBT Fight Like Girl Khadijah Istri Nabi Adalah Feminis Itu Yang Mengatakan Juga Mantan Naib Menteri Agama Itu Juga Mengatakan Begitu Dalam Satu Forum Dengan Saya Itu Dia Mengatakan Seperti Itu Jadi Khadijah Itu Adalah Pemimpin Rumah Tangga Jadi Bukan Nabi Yang Menjadi Ketua Pemimpin Rumah Tangga Jadi Arrijal Lukawamuna Alanisa Itu Bahkan Diterjemahkan Ditafsirkan Arrijal Itu Yang Mobile Kalau Yang Di Rumah Saja Itu Itu Nisa Meskipun Dia Lelaki Kalau Mobile Meskipun Dia Wanita Maka Dia Tetap Arjal Lelaki Itu Bukan Lelaki Biologis Itu Tafsiran Mereka Ini Feminism Is Theory Lesbianism Is The Practice Ini Di Jakarta Banyak Sekali Tubuhku Pilihanku Aku Tidak Berasal Dari Rusukmu Kau Berasal Dari Rahimku Biar Kafir Tapi Bisa Mikir Ini Luar Biasa Saya Tidak Tau Apakah Dia Lagi Mikir Atau Tidak Dia Lagi Berfikir Atau Tidak Ketika Melakukan Selangkangan Ku Bukan Urusan Negara Ini Jorok Sekali Bahasanya Kotor Sekali Bahasanya Selangkangan Itu Tak Faham Ya Ya Itu Ujung Sini Itu Bukan Negara Tak Boleh Mengurusi Masalah Itu Jadi Mereka Menutut Tubuh Perempuan Milik Perempuan Autority Perempuan Dan Perempuan Harus Harus Bebas Mentadbir Mengelola Tubuh Mereka Sendiri Ini Ketika Ada Rancangan Undang Undang Draft Yang Melarang Apa Itu Porno Aksi Dan Pornografi Feminis Ini Langsung Turun Ke jalan Terus Turun Ke jalan Dan Mereka Membuat Tolak Larangan Mempertahankan Paha Pinggul Pusar Payudara Perempuan Dipidana Dua Sampai Setahun Sepuluh Tahun Dan Seterusnya Nah Ini Mereka Buat Sepanduk Ini Indonesia Memang Bukan Amerika Tapi Juga Bukan Arab Saudi Jadi Bukan Bukan Semuanya Bukan Negara Bukan Ini Unjuk Perasaan Menuntut Hak Perempuan Untuk Memiliki Dan Mentadbir Tubuhnya Sendiri Tanpa Intervensi Campur Tangan Agama Dan Negara Nah Ini Maaf Ini Saya Tutup Semuanya Ini Mereka Berani Tampil Di Ruang Publik Bukan Rock Kami Yang Salah Tapi Otak Kalian Yang Mini Mereka Biasanya Feminist Buat Pakai Rock Mini Begitu Ketika Disalahkan Mereka Mengatakan Otak Kalian Yang Mini Bukan Rock Kami Yang Disalahkan Jadi Feminis Tempatan Di Indonesia Itu selalu Menyuarakan Semula Isu-isu Yang diangkat Feminis Barat Jadi Tidak ada Khas Kirih khas Kehasan Feminis Nusantara Itu tidak ada Tapi Mereka Membuat Islam Nusantara Ini yang Aneh Ini Singkat Saja Jadi Bukan Baju gue Yang porno Tapi Otak Low Dasar Pemikiran The Transfeminism Fisto Feminis Gelombang Ketiga Hak Untuk Mendefinisikan Semula Identity Sendiri Dan Menggesa Masyarakat Untuk Menghormatinya Termasuk Apakah Dia Mau Mendefinisikan Identitasnya Sebagai Wanita Atau Lelaki Itu Urusan Dia Ini Etika Feminisme Dan Revolusi Seksual Mereka Manggilnya Self Creation Ini Kalau Lelaki Dengan Kalau Wanita Dengan Lelaki Berarti Wanita Ini Terjajah Tapi Kalau Wanita Dengan Wanita Itu Hubungan Seksual Mereka Adalah Anti Pola Tradisional Dimana Perempuan Ditetapkan Sebagai Yang Aseksual Yang Mencapai Orgasme Karena Laki-laki Tapi Kalau Wanita Dengan Wanita Itu Setara Satu Derajat Tidak Ada Pihak Yang Menang Dan Dikalahkan Cinta Cinta Antara Perempuan Tidak Mengikut Kaedah Dan Norma Laki-laki Ini Panjang Ini Seharusnya Memang Tadi Betul Kata Doktor Nirwan Ini Dua Hari Seharusnya Tulisan Ini Kupersembahkan Dengan Cinta Untuk Semua Lesbian Apakah Cinta Pasangan Sejenis Berbeza Dengan Cinta Pada Pasangan Hetero Sehingga Cinta Mereka Tidak Perlu Dan Tidak Boleh Mendapatkan Dari Gereja Ini Catatan Nota Daripada Lesbian Christian Lesbian Muda Bagian Penting Dari Perjuangan Demokrasi Ini Dari Lampung Dia Untuk Menguatkan Identity Dia Sebagai Aktivis LGBT Dia Betul Betul Mengamalkan Itu Wutlubul Ilmah Walau Bi Thailand Bi Mana Ini Jakarta Terus Kemana Lagi Ke Jerman Dan Seterusnya Chiang Mai Thailand Ini Orang Lampung Jadi Betul Betul Serius Serius Sekali Untuk Membuat Apa Itu Menguatkan Identity Dia Jadi Feminisme Yang Kafah Feminis Yang Kafah Itu Kalau Dia Sudah Melakukan Lesbian Kenapa Sebab Wanita Tidak Lagi Bergantung Kepada Lelaki Untuk Mendapatkan Kepuasan Seksual Maka Bagi Kaum Feminis Lesbian Adalah Wujud Pembebasan Wanita Dan Sekaligus Sebagai Ekspresi Pemberuntakan Perlawanan Jadi Jadi Dalam Lesbian Terkandung Nilai-Nilai Yang Membebaskan Wanita Dimana Tidak Ada Dominasi Lelaki Wanita Benar-benar Bebas Berekspresi Dan Tidak Harus Menuruti Kemauan Lelaki Lesbian Must Become Feminist And Fight Again Women Operation Just As Feminist Must Become Lesbian If They Hope To End Male Supermacy Allah Hanya Melihat Takwa Bukan Orientasi Seksual Manusia Saya Pernah Temu Bual Dengan Beliau Ini Juga Mustah Mulia Banyak Masalah Dia Dia Juga Tak Punya Anak Ini Mungkin Kecewa Banyak Bicara Soal Takwa Hanya Tuhan Yang Punya Hak Prerogratif Menilai Bukan Manusia Manusia Cuma Bisa Berlomba Berbuat Amal Kebajikan Fastabikul Khoyrot Yang Penting Perintah Fastabikul Khoyrot Itu Juga Termasuk Pondan LGBT Nah Dia Ketika Ditanya Allah Menciptakan Manusia Berpasang Pasangan Disini Dia Menjelaskan Artinya Berpasangan Itu Tidak Mesti Dalam Konteks Hetero Lelaki Dengan Wanita Melainkan Bisa Humu Dan Bisa Lesbian Maha Suci Allah Yang Menciptakan Manusia Dengan Orientasi Seksual Yang Beragam Jadi Santun Sekali Bersopan Ikhlas Memberi Nasehat Ini Contoh Contoh Maka kita Yang Mendakwahkan Kebenaran Watawa Sobil Hakki Watawa Sobi Sober Harus Kena sabar Ini Homosek Di Indonesia Ini contoh Contohnya Jadi Homosek Yang Dibolehkan Yang Islami Kata Dokter Nirwan Tadi Yang Bagaimana Disitu Yang Tidak Ada Paksaan Ini Tulisan Sudah Mulia Jadi Yang Tidak Menularkan Penyakit Yang Tidak Melakukan Sodomi Tidak Berzina Tidak Melacurkan Diri Tidak Tidak Poligami Ini Sudah Sudah Homosek Poligami Pula Kalau tidak Melakukan Itu Dibolehkan Ini Terakhir Saya Langsung Habis Karena Habis Saya Langsung Terakhir Terakhir Di Sini Nota Akhir Jadi Inti Daripada Pembentangan Ini Bahwasannya Prinsip Kemanusiaan Dalam Islam Bukanlah Kemanusiaan Yang Netral Agama Netral Nilai Dan Netral Budaya Juga Bukan Secular Humanity Seks Song Sang Bukanlah Perlaku Yang Manusiawi Dan Bukan Pula Termasuk Hak Yang Patut Dilakukan Manusia LGBT Is Neither Human Nor Right Makna Kemanusiaan Di Dalam Ajaran Islam Adalah Selari Dengan Fitrah Nature Penciptaan Yang Mengikut Kaedah Berpasang Pasangan Sentiasa Menjaga Marwah Dan Tertakluk Kepada Prinsip-prinsip Keadilan Dan Keadaban Yang Berlandaskan Wahyu Maka Pengamal Seks Song Sang Bukanlah Bahagian Daripada Hak Asasi Manusia Tugas Tugas Negara Disini Adalah Promote Mempromosikan Hal-hal Yang Baik Permit Mengizinkan Hal-hal Yang Sifatnya Mubah Tapi Prohibit Melarang Hal-hal Yang Bisa Merusak Ketahanan Negara Melemahkan Masyarakat Dan Bangsa LGBT Termasuk Merusak Bangsa Dimanapun Itu Berada Adalah Kewajiban Negara Untuk Melindungi Kesehatan Warganya Sama Ada Kesehatan Mental Fizikal Maupun Rohaninya Melarang Perlaku Seks Song Sang Tidak Berarti Menghilangkan Keadilan Dan Bukan Termasuk Sikap Diskriminatif The law Treats All People The Same But It Doesn't Treat All Behavior The Same Mengizinkan Dan Membiarkan Berlakunya Praktik Seks Song Sang Di Masyarakat Berarti Meremehkan Ajaran Islam Melemahkan Ketahanan Negara Dan Mendekonstruksi Konsep Nilai Dan Morality Yang Telah Sabit Dan Kekal Diwarisi Dari Generasi Ke Generasi Maka Saranan Agar Tidak Menghaluskan Istilah Dan Bahasa Yang Boleh Mewajarkan Perbuatan Yang Tidak Sepatutnya Dilakukan Terima Kasih Atas Perhatian Tuan Tuan Dan Puan Puan Sekalian Aku Luka Lihada Wabillahi Taufiq Balidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Majlis Merakamkan Terima kasih Kepada Tamu Yang Berbahagia Dr. Henry Salahuddin Yang Telah Membuat Pementangan Yang Begini Baik Dan InsyaAllah Mudah-mudahan Kita Dapat Manfaatkan Bersama Tuan Tuan Yang Dikasih Sekilan Walaupun Disebutkan Oleh Yang Berbahagia Doktor Tadi Berkaitan Dengan Isu-isu Berlaku Di Indonesia Tetapi Kalau Kita Merenung Sekejap Apa Disebutkan Doktor Berlaku Dalam Negara Kita Malaysia Sebenarnya Saya Teringat Bahawa Ini Bila Dalam Parlimen Bila Pising Isu Pemakaian Tutup Aurat Kepada Pramugari Islam Jawapan Pada Yang Bermak Menteri Iaitulah Kalau Menjolok Mata Jangan Tengok Lebih Kurang Dengan Indonesia Ada Ejen Dia Di Malaysia Allah Allah Cuma Ayat-ayatnya Berbau Demikian Maka Inilah Yang Kita Bimbangkan Di Rantau Asia Kita Ini Dan InsyaAllah Kita Terus Kepada Pengulas Kepada Kertas Ini Iaitu Yang Berbahagia Tuan Haji Firdaus Wong Kerana Telah Pulang Daripada Makkah Al-Makkah Ramah Ini Dan Tuan Haji Firdaus Wong Ini Sebenarnya Anak Kelahiran Kuala Lumpur Tahun 1983 Dan Beliau Merupakan Presiden Gambungan NGO Da'wah Dan Kemajikan Antarabangsa Iaitu Global Peace Mission Ataupun GPM Dan Beliau Sebenarnya Banyak Muncul Di Kacah TV Sama TV Al-Hijrah Ataupun TV2 Dan Sebagainya Dalam Program Khusus Celebrity Dan Program-program Yang Saya Dimaklumkan Banyak Dan Mungkin Tuan-tuan Antara Follower Ataupun Mengikuti Facebook Beliau Dalam Usaha-usaha Da'wah Khusususnya Dalam Negara Kita Malaysia Jadi Tanpa Meningahkan Masa Majlis Dengan Penuh Suka Cita Menjemput Kepada Tuan Haji Firdaus Wong Untuk Membuat Ulasan Kepada Kertas Pada Tengah Hari Ini Dijemput Dan Dipersilakan Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu Wassalam Ala Rasulillah Wala Alihi Wassahbihi Yajma'in Amma Alhamdulillah Alhamdulillah Al-Syaitan Al-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Udu'u Ila Sabilin Rabbika Bilhikmah Wa Mau Izzati Hassana Wa Jadilhum Bilatih Ya Assan Rabbish Al-Saudri Wa Yassili Amri Wahlu Datam Melisani Yafkau Kau Lih Kepada Semua Dif-Dif Kau Hormat Tan Sri Tan Sri Datin Datin Datuk Datuk Tuan Puan Muslimin Sahabat Sahabat Perjuangan Dan mungkin Di kalangan Di sini Ada juga Sahabat-sahabat Kita Yang Perjuang Feminism Dan juga LGBT Kita juga Alu-alukan Saya ucapkan Dan saya Alu-alukan Kehadiran anda Dengan ucapan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sebagaimana Apa yang disebut oleh Dr. Henry Tadi Pertemuan Pertama kami Bukannya Di Kelantan Bukannya Di Indonesia Bukannya Di Malaysia Tapi Pertemuan Pertama kami Kami dipertemukan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Padang Arafah Jadi Itu adalah Pertemuan Yang pertama Dan Banyak juga Yang telah kami Bincangkan Dan Sebenarnya Saya agak Kaku Juga Seketika Sekarang Kerana Saya Berdiri di hadapan Guru-guru saya Syekh Huseini Ada di sini Ustaz Sofan Badri Ustaz Zainal Semua ini adalah Guru-guru saya Dan Saya percaya Mereka juga Lebih banyak ilmu Berbanding dengan saya Untuk membahaskan Isu ini Namun Apapun Mandangkan Saya telah Dijumput Untuk Menggalas Tanggungjawab ini Saya akan cuba Mengulas Dari perspektif Malaysia Adakah Persamaan Di antara Perjuangan Perjuangan Feminism Dengan LGBT Ini Di Malaysia Dan juga Di Indonesia Hatta di negara lain Dan mungkin Tadi kita juga Telah dengar Daripada Dr. Henry Tentang Definisinya Mungkin sekarang Kita cuba Fahami Dari konteks Dewan Bahasa Dan Pustaka Apakah itu Feminism Iaitu Gerakan Ataupun Fahaman Yang menuntut Persamaan Hak Wanita Yang dinikmati Oleh kaum lelaki Definisi Ini perlu Kita fahami Kerana Sejurus Ini Boleh dikatakan Kesemua Yang saya akan Kongsikan Adalah berpaksi Kepada Definisi Yang saya berikan Sekarang Itu menurut Dewan Bahasa Dan Pustaka Edisi yang keempat Namun menurut Kamus Oxford Oxford Dictionary Mereka mengatakan Bahawa Feminism Ialah Sebuah gerakan Wanita Yang menuntut Hak Kesamarataan Dengan lelaki Dalam bidang Politik Sosial Ekonomi Serta undang-undang Keselamatan Bagi melindungi Wanita Dari Bahaya Dan dari Sebarang Diskriminasi Gender Baik Maka dari situ Kita nampak Perjuangan Feminism Adalah untuk Memartabatkan Wanita Untuk Menyelamatkan Mereka dari Ditindas Dan kita akan Lihat Sama ada Mereka ini Ditindas Ataupun tidak Adakah mereka Ini Perjuang-perjuang Feminist Ini Mereka benar-benar Memperjuangkan Konteks yang Mereka Maksudkan Iaitu Konteks Keadilan Dan juga Kesamarataan Kerana Kerana ini Jelas Kita akan Lihat Sejarah Dulu Kita akan Bawa Sejarah Dunia Kemudian Kita akan Bawa Kedalam Sejarah Konteks Kita Di Malaysia Bilakah Dia bermula Dan saya Tidak Berharap Dan harapan Saya lebih kepada Tuan-tuan dan Puan-puan Sahabat-sahabat Yang berada Di Kelantan Trade Center Ini dan juga Yang menonton Secara live Bukannya Sekadar Menghadiri Satu lagi Majlis Ilmu Tetapi Apakah Yang kita Nak Lakukan Setelah Berakhirnya Seminar Ini Barangkali Di dalam CV Kita Telah banyak Seminar Kita hadir Tapi Kalau kita Renung Kembali Berapa Banyakkah Seminar Kita Telah Hadir Itu Yang Telah kita Aplikasikan Di Dalam Kehidupan Kita Itu Yang Lebih Penting Sebenarnya Baik Kita Lihat Gerakan Feminism Dia Bermula Seawal Abad Ke 18 Ke Dan Berkembang Pesat Pada Abad Ke 20 Dan Saya Cuba Ringkaskan Kerana Masa Yang Diperuntukkan Untuk Saya Ulas Adalah Dalam 20 Minit Dalam Konteks Malaysia Macam Dr. Henry Sebutlah Sepatutnya Kalau dapat Masya Allah Dua hari Lagi sedap Tapi Insya Allah Ini Permulaan Yang Baik Baik Tuan-tuan Puan-puan Musimian Kita Lihat Asalnya Mereka Cuba Mengangkat Kedudukan Wanita Di Barat Yang Diklasifikasikan Sebagai Kelas Rendah Ataupun Tiada Kelas Dan Kita Tahu Di Barat Hak-hak Untuk Mengundi Juga Tidak Diberikan Kepada Mereka Hatta Di Negara Maju Sekalipun Seperti Negara Amerika Syarikat Hanya Kurun Ke 20 Baru Mereka Diberikan Hak Itu Hak Pemilikan Hak Harta Benda Hak Hartana Tidak Diberikan Kepada Mereka Tapi Kita Boleh Lihat Bagaimana Feminis Yang Menamakan Diri Mereka Sebagai Feminis Islamik Dan Kita Akan Lihat Adakah Feminis Itu Betul Betul Islamik Ataupun Tidak Sebentar Nanti Feminis Islamik Cuba Membawa Ideologi Feminism Barat Untuk Masuk Kedalam Islam Tetapi Sedangkan Islam Lebih awam Membebaskan Wanita Dan Memberikan Hak Itu Kepada Wanita Tetapi Sekarang Adakah Mereka Membawa Mereka Kembali Kepada Satu Kegelapan Yang Pernah Mereka Cuba Selamatkan Mereka Kita Lihat Hasil Daripada Tuntutan Mereka Mereka Nak menuntut Benda Yang Kita Sepatutnya Sebagai Muslim Saya Percaya Kita Menyokong Perjuangan Dan Tuntutan Seperti Ini Seperti Tuntutan Sosial Tuntutan Pendidikan Tunduk Tundutan Kesihatan Pelajaran Dan Sebagainya Tuntutan Tuntutan Seperti Ini Adalah Tuntutan Tuntutan Yang Wajar Yang Adil Yang Sepatutnya Kita Tidak Perlu Malu Untuk Kehadapan Untuk Memperjuangkan Bukan Sahaja Untuk Wanita Tapi Untuk Orang-orang Lain Islam Tidak Pernah Menindas Manusia Lain Berdasarkan Bangsa Bangsa Keterunan Agamanya Sekalipun Apatah Lagi Berlainan Jantina Tidak Begitu Pada Peringkat Awal Abad Ke 19 Tuntutan Terhadap Perbuatan LGBT Ini Di kalangan Feminism Belum Lagi Wujud Sebenarnya Belum Lagi Wujud Tetapi Mereka pada Waktu itu Pada 1970-an Dan 1980-an Mereka Lebih Menuntut Seperti Bagaimana Yang saya Sebut Tadi Sosial Ekonomi Pendidikan Dan Sebagainya Dan Kita Akan Lihat Tuan-tuan Puan-puan Mereka Biasanya Ada Dua Gelombang Gelombang Pertama Memperjuangkan Keadilan Dan Kesamarataan Untuk Wanita Itu Gelombang Yang Pertama Gelombang Yang Kedua Yang Telah Disebut Oleh Dr. Henry Tadi Iaitu Gelombang Feminism Itu Tidak Dikira Sebagai Feminism Yang Sempurna Jikalau Mereka Tidak Terlibat Dalam Lesbian Tidak Terlibat Dalam LGBT Itu Adalah Gelombang Yang Kedua Namun Kalau Kita Lihat Apa Yang Berlaku Sekarang Di Negara Kita Malaysia Feminism Masih Pada Gelombang Yang Pertama Iaitu Sedang Memperjuangkan Keadilan Dan Kesamarataan Untuk Wanita Gelombang Yang Kedua Belum Lagi Kerana Dengan Jelas Kita Tidak Nampak Lagi Mana Mana Kumpulan Yang Menggelarkan Mereka Sebagai Pejuang Feminis Ataupun Mereka Yang Menggelarkan Feminism Ini Mereka Memperjuangkan LGBT Secara Terbuka Dan Lantang Kerana Barangkali Ini adalah Strategi Mereka Agar Tidak Tersasar Daripada Fokus Yang Sebenar Iaitu Untuk Memperjuangkan Keadilan Dan Kesamarata Untuk Wanita Tetapi Apabila Perkara Ini telah Mereka Dapat Maka Gelombang Seterusnya Ialah Memperjuangkan LGBT Dan Kita Nampak Bibit-bibitnya Telah Kita Adap Nampak Sedikit Demi Sedikit Pada Tahap Seserius Manakah Kita Akan Lihat Adakah Ianya Sangat Serius Apakah Langkah-langkah Yang Perlu Kita Lakukan Gerakan Feminism Yang Terkenal Di Malaysia Antaranya Kalau Kita Terjemahkan Ke Dalam Bahasa Melayu Iaitu Kakak Dalam Islam Kakak Kakak Dalam Islam Sister In Islam Kakak Kakak Dalam Islam Sister In Islam Dibentuk Pada 1988 Oleh Sekumpulan Peguam Aktivis Ahli Akademik Dan Wartawan Termasuklah Yang popular Di kalangan Mereka Iaitu Zainal Anwar Dan Juga Marina Mahadir Antaranya Dan Antara Yang Mengasaskan Sister Islam Antara Pelopornya Adalah Pekas Pelajar UIA Tapi Saya Percaya UIA Tidak Berbangga Dengan Beliau Iaitu Dr. Amina Wadud Beliau Antara Yang Memperjuangkannya Antara Pengasas Kepada Sister Islam Sekali Lagi Saya ingin Ingatkan Diri Saya Dan Sahabat Sahabat Semua Bila Saya Sebut Sister Islam Mungkin Banyak Di Antara Kita Fikir Sesuatu Yang Negatif Tetapi Kita Perlu Bersikap Adil Dalam Menilai Jangan Hanya Kerana Ada Sesetengah Perkara Yang Kita Tak Setuju Lalu Kita Menolak Ke Semua Apa Yang Mereka Perjuangkan Kita Perlu Melihat Dalam Konteks Dan Juga Tekstnya Apa Yang Setuju Kita Lakukan Bersama Apa Yang Tak Setuju Kita Bincangkan Tapi Jangan Kerana Ada Dua Tiga Ataupun Lima Perkara Yang Kita Tak Setuju Maka Apa Saja Yang Mereka Perjuangkan Kita Mempertikaikan Itu Tidak Adil Kita Perlu Berlaku Adil Kepada Diri Kita Dan Juga Kepada Orang Lain Walaupun Kita Kata Sista Islam Adalah Pelopor Antaranya Tetapi Di Malaysia Ada Juga Perjuang Untuk Wanita Tetapi Mereka Tidak Se-famous Sista In Islam Antaranya Adalah Iaitu Pertubuhan Tindakan Wanita Islam Iaitu Ringkasannya Pertiwi Women's Age Organization Dan Juga All Women Action Society Namun Mereka Tak Sista Islam Maka Mereka Tak Famous Tapi Mereka Melakukan Banyak Kerja Mereka Mereka Tidak Nampak Di Atas Asalnya Sista Islam Ditubuhkan Bagi Mengadakan Satu Gerakan Dan Menyelesaikan Masalah Yang Dihadapi Oleh Wanita Khususnya Wanita Muslim Di Malaysia Tumpuan Gerakan Sista In Islam Ini Tuan Tuan Puan Puan Adalah Menggesa Undang-undang Negara Terutamanya Undang-undang Syariah Supaya Digubal Kembali Mungkin Ada yang Kata Astagfirullah Nak Gubal Undang-undang Syariah Sekali Lagi Sebagaimana Yang Disebut Adakah Pengubalan Itu Sesuatu Yang Bagus Ataupun Tidak Jangan Hanya Kerana Orang Meminta Menggubal Syariah Mahkamah Syariah Lalu Kita Kata Tidak Elok Jikalau Benda Yang Bagus Kita Sokong Baik Kita Lihat Atas Nama Mempertahankan Wanita Daripada Diskriminasi Mereka Luaskan Isu Itu Kepada Iaitu Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Dan Mereka Meminta Dan Mereka Memperjuangkan Kebebasan Mutlak Bagi Individu Tanpa Ada Sekatan Agama Dan Antara Yang Mereka Perjuangkan Menariknya Benda Ini Tuan-tuan Puan-puan Sangat penting Untuk Kita Bercakap Sesuatu Mesti Ada Bukti Tak Tak Boleh Kata Saya Rasa Saya Ingat Sebagaimana Kita Tidak Suka Masyarakat Belum Muslim Di Luar Melihat Islam Dengan Tanggapan Saya Ingat Saya Rasa Begitu Juga Kita Berlaku Adil Dalam Penilaian Kita Benda-benda Ini Disebut Oleh Mereka Di Website Mereka Di Temurama Mereka Oleh Tokoh Mereka Antara Yang Mereka Perjuangkan Banyak Tapi Saya Highlight Beberapa Iaitu Perkahwinan Di antara Muslim Dan Bukan Muslim Adalah Sah Pertama Kedua Menuntut Harta Warisan Bagi Wanita Supaya Sama Banyak Dengan Lelaki Yang Ketiga Menolak Poligami Yang Keempat Menuntut Hak Kesamarataan Antara Lelaki Dan Perempuan Dalam Bidang Politik Sosial Ekonomi Serta Undang Undang Keselamatan Baik Saya Akan Sebut Sedikit Tentang Permasalahan Perjuangan Feminism Ini Sedikit Saja Walaupun Sedikit Tapi Panjang Orang fikir Sedikit Tapi Pendek Sedikit Tapi Panjang Kita Lihat Mereka Dalam Website Dalam Temurang Mengatakan Mereka Nak Memperjuangkan Equality And Justice Yakni Keadilan Dan Kesamarataan Tetapi Tuan Tuan Puan Adil Menurut Perspektif Islam Adalah Meletakkan Sesuatu Pada Tempatnya Tetapi Adakah Adil Mesti Sama Rata Dan Adakah Sama Rata Itu Mesti Adil Jawapannya Kanak-kanak Berusia 10 tahun Pun dapat Jawapannya Kerana Adil Tak semestinya Sama Rata Dan Kerana Adakalanya Sama Rata Itu Tidak Adil Malahan Menzalimi Orang Lain Dan Ini Masalah Yang Terletak Pada Perjuangan Feminism Iaitu Mereka Mewajibkan Perjuangan Dan Pengaplikasian Konsep Keadilan Dan Kesamarataan Dalam Satu Perjuangan Mesti Wujud Kita Lihat Menurut Penasihat Undang-Undang Mereka Penasihat Undang-Undang Sisa Inislam Iaitu Nick Nuraini Nick Badilisha Dalam Satu Demurama Dengan Satu Portal Yang Telah Lingkup Alhamdulillah The Malaysian Insider Beliau Mengatakan We Are Saying That Justice And Equality Are Both Necessary And That They Can't Be Justice Without Equality Dia Kata Saya Cuma Highlight Benda Yang Penting Saja Tidak Akan Wujud Tidak Akan Ada Keadilan Tanpa Kesamarataan Sekali lagi Kita Lihat Definisi Equality Kesamarataan Menurut Kamus Cambridge Kamus Cambridge Membahaskan Bahawa Equality Bermaksud The Rights Of Different Group Of People To Have Similar Social Positions And Receive The Same Treatment Hak Untuk Kumpulan Kumpulan Yang Berbeza Dengan Manusia Manusia Yang Berbeza Untuk Menikmati Dan Mempunyai Kedudukan Sosial Yang Sama Dan Menerima Layanan Yang Sama Jikalau Sama Rata Mengapakah Golongan Feminis Ini Tidak Memperjuangkan Mereka Kata Sama Rata Maksud Maksud Maksudnya Apa Yang Dinikmati Lelaki Wanita Juga Mesti Nikmatinya Lelaki Dengan Wanita Ini Adalah Sama Tuan Tuan Puan Isunya Kita Tidak Pernah Mendengar Perjuang Feminis Ini Memperjuangkan Agar Pada Sukan Olimpik Tidak Perlu Diadakan Acara Lumber Lari Lelaki Dan Wanita Tetapi Apa Kata Disatukan Sekali Itu Baru Sama Rata Kenapakah Hak Kelayakan Untuk Masuk Suka Olimpik 100 Meter Berbeza Dengan Lelaki Dan Perempuan Itu Tidak Seadil Kerana Tak Sama Rata Sepatutnya Kalau Lelaki Untuk Masuk 100 Meter Olimpik Adalah 10.3 Saat Maka Perempuan Juga Perlu Sama Mereka Tidak Mempernah Memperjuangkan Ini Dimanakah Keadilan Dan Sama Rata Kedua Jikalau Mereka Benar-benar Ikhlas Dan Jujur Dalam Perjuangan Keadilan Dan Kesamarataan Maka Kita Juga Tidak Pernah Mendengar Dan Berdasarkan Statistik Ratio Peratusan Pekerja Buruh Kasar Lelaki Jauh Lebih Tinggi Berbanding Dengan Wanita Kenapa Feminist Tidak Pernah Memperjuangkan Agar Wanita Wajib Memasukkan Diri Mereka Dalam Industri Pekerja Buruh Kasar Tidak Ada Tetapi Mereka Hanya Memperjuangkan Industri Yang Memberikan Pulangan Yang Lumayan Untuk Mereka Yang Mereka Rasa Boleh Duduk Dalam Ekon Kalau CEO Lelaki Dapat Gaji 20 Rp Wanita Pun Dapat 20 Rp Itu Saya Juga Boleh Kata Setuju Tapi Kenapa Hanya Cherry Picking Malahan Dr. Aminah Wadud Dia Sendiri Pernah Mengatakan Dan kita Juga Lihat Sebenarnya Islamic Feminist Ataupun Muslim Feminist Adalah Dua Perkataan Yang Tidak Boleh Digabungkan Sekali Kenapa Saya Kata Begitu Kerana Apa Yang Diperjuangkan Oleh Feminist Adalah Bercanggah Dengan Islam Kebanyakannya Antaranya Dr. Aminah Wadud Pernah Berkata Apabila Kita Melihat Teks Quran Dan Dia Bercanggah Dengan Apa Yang Kita Perjuangkan Maka Saya Akan Menolak Teks Dan Meneruskan Perjuangan Saya Ini Apa Yang Disebut Oleh Beliau Jadi Dimana Kewujudnya Teks Muslim Feminist Dia Seolah Kita Pergi Ke Kedai Mamak Dan Kita Order Toker Tolong Bagi Saya T.O. Ais Panas Satu Ada Tak T.O. Ais Panas T.O. Ais Dah Nak Panas Apa Benda Kalau Muslim Feminist You Tolak Teks You Cannot Be Called As A Muslim Secara Mudah Baik Pernah Tak Kita Dengar Golongan Feminist Ini Memperjuangkan Bahawa Kita Kena Sekarang Ini Banyak Lelaki Terlibat Dalam Kerja Dan Lelaki Ini Mereka Kerja Tinggalkan Wanita Di rumah Tak Adil Untuk Wanita Duduk Di rumah Apa Kata Lelaki Duduk Di rumah Dan Perempuan keluar Cari Duit Untuk Menampung Keluarga Ada Tak Mereka Memperjuangkan Tidak Adakah Itu Adil Adakah Itu Sama Rata Tidak Maksudnya Sekali Lagi Cherry Picking Apa Yang Mereka Nak Perjuangkan Adakah Kemudahan Khas Yang Disediakan Untuk Wanita Itu Adil Dan Sama Rata Ingat Definisi Tadi Adalah Apa Yang Dinimati Lelaki Perempuan Mesti Dapat Sama Itu Perjuangan Feminist Tetapi Kita Di Malaysia Kita Ada Gerabak Khas KTM Untuk Wanita Ada Tak Gerabak Khas Untuk Lelaki Kenapa Mereka Tak Memperjuangkan Okey Mereka Berdiam Diri Malahan Dikebanyakkan Pasar Raya Disediakan Yang Ini Saya Sokong Bukan Saya Tak Sokong Yang Saya Sedang Mempertikaikan Adalah Pemikiran Dengan Ideologi Mereka Di Pasar Raya Ada Tempat Meletak Kereta Khas Untuk Wanita Lelaki Kalau Parking Di situ Kena Klaim Kenapa Tak Perjuangkan Eh Ini Tak Adil Mana Lelaki Tak Ada Lelaki Ada 30 Khas Perempuan Ada 30 Khas Baru Adil Tapi Tak Pernah Diperjuangkan Sekali Lagi Kita Nampak Cherry Picking Sebenarnya Tuan-tuan dan Puan-puan Persoalan yang Besar adalah Adakah Sebenarnya Perjuangan Keadilan Dan Kesamarataan Yang Dilaungkan Oleh Golongan Feminis Ini Antara Lelaki Dan Wanita Ini Cumalah Salah Satu Cara Untuk Mengelabui Perjuangan Kepada Diskriminasi Jantina Iaitu Khususnya Lelaki Kerana Mereka Memperjuangkan Sesuatu yang Khusus Untuk Wanita Dan Sebenarnya Benda Ini Tidak Akan Berakhir Jikalau Mereka Meneruskan Perjuangan Sedemikian Rupa Kenapa Saya Kata Begitu Ini Adalah Yang Terbaru Berlangsung Di Amerika Syarikat Memandangkan Ada Kumpulan Feminis Wanita Pemperjuangkan Hak Wanita Maka Lelaki Pun Tak Nak Kalah Maka Wujudnya Satu Organisasi National Coalition For Men NCFM Di Amerika Syarikat Yang Telah Ditubuhkan Semenjak 1977 Dan Antaranya Sekarang Mereka Melancarkan Kempen Kalau Siapa Yang Ada Social Media Hashtag He Too H-E-T-O-O Ada Kempen Me Too She Too Sekarang He Too Apa Yang Mereka Memperjuangkan Menarik Tuan Tuan Puan Sebab Dia Kata Human Right Equality Justice Mereka Subhanallah Mereka Telah Memfalkan Banyak Saman Ke Atas Organisasi Dan Pergerakan Yang Hanya Memperjuangkan Hak Wanita Dan Syarikat Yang Menganjurkan Program Eksklusif Untuk Wanita Sahaja Kerana Mereka Kata Ini Mendiskriminasi Lelaki Dan Akibatnya 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 University Yale Yale University Sedang disiasat Kerana Menganjurkan Program khusus Khas untuk Wanita Lelaki Tak boleh Masuk Satu Program Golf Khas untuk Wanita Terpaksa Dibatalkan Kerana Dia Mendiskriminasi Lelaki Lelaki Tak boleh Join Yes Ini apa Yang berlaku Dan ada Beberapa Syarikat Yang besar Di sana Yang mereka Khusususnya Memberikan Peluang Pekerjaan Untuk Wanita Untuk Membantu Mereka Keluar Tetapi Mereka Disaman Dan mereka Rugi Banyak Duit Sehingga Daripada Syarikat Yang besar Mereka Terpaksa Mengecilkan Skop Mereka Kerana Kena Bayar Duit Saman Kerana National Coalition Men Mereka Berjaya 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 Dalam Pendakwaan Mereka Baik Tuan-tuan Puan-puan Masa Tinggal 5 Minit Sebenarnya Banyak Lagi Nak Share Tapi Tak Mengapa Saya Cuba Fokus Kepada Key Point Untuk Golongan Feminist Ini Kita Kena Faham Satu Konsep Ini Iaitu Untuk Melayan Dua Makhluk Yang Berbeza Sama Rata Adalah Ketidakadilan Itu Sendiri Contoh Kalau Kita Ada Anak Laki Dengan Anak Perempuan Dua Anak Kita Nak Adil Maka Apa Yang Anak Perempuan Dapat Anak Laki Pun Kena Dapat Takkan Kita Beli Baju Kurung Untuk Anak Perempuan Kita Beli Baju Kurung Untuk Laki Itu Bukan Keadilan Itu Bukan Kesamarataan Itu Adalah Suatu Kejahilan Salah Faham Tentang Konteks Keadilan Dan Kesamarataan Baik Saya akan Fokus Sedikit Tentang LGBT Dalam Masa 5 Minit Ini InsyaAllah Baik Tuan Tuan Puan LGBT Ini Suatu Perkara Menarik Baik LGBT Ini Kalau Kita Kata Di Malaysia Mereka Tidak Lagi Memperjuangkan Dalam Bentuk Feminism Dan Sebagainya Belum Lagi Mungkin Tapi Sekarang Yang Kita Nampak Mereka Memperjuangkan Dalam Bentuk Konteks Hak Asasi Manusia Dan Ini Fokus Saya Sebab Hari Ini Kita Perlu Fokus Kepada Melawan Ideologi Liberal Ini Dengan Hujah Hujah Yang Mantap Bukannya Berdasarkan Hanya Emosi Tanpa Rasional Perlu Perlu Ada Hujah Dan Kita Perlu Bertenang Dalam Isu Ini Baik Adakah LGBT Ini Hak Asasi Manusia Sebab Mereka Kata This Is Human's Right Macam Dr. Henry Bentang Tadi The Rights To My Body Have Nothing To Do With Government Tapi Kita Akan Lihat Apakah Definisi Human's Right Mengikut Satu NGO Satu Organisasi Yang Diktiraf Oleh Pertubuhan Bangsa Bangsa Bersatu Iaitu The Equality And Human's Right Commission Sebuah Organisasi Di UK Yang Menerima CJ Taraf A Oleh BBB Mereka Define Mereka Memberikan Satu Takrifan Tentang Human's Right Iaitu They Can Never Be Taken Away Although They Can Sometimes Be Restricted For Example If A Person Breaks The Law Or In The Interest Of National Security Saya Nak Tuan Tuan Puan Puan Fokus Kepada Dua Key Point Ini Iaitu They Can Never Be Taken Away Yang Ini Adho They Can Sometimes Be Restricted Dihad Kan Hak Asasi Manusia Tidak Boleh Diambil Tidak Boleh Dirampas Dari Mereka Walaupun Kadang Boleh Dihad Contoh Yang Diberikan Boleh Dihad Iaitu Apabila Seseorang Melanggar Undang Undang Dan Kita Akan Lihat Undang Undang Negara Kita Berkaitan Dengan Golongan Yang Mengamalkan Seks Luar Tabi'i Di Malaysia Tak Ada Peruntukan Khusus Tetapi Merujuk Kepada Undang Jenayah Civil Seksyen 377B Kanun Keseksaan Memperuntukkan Bahawa Sesiapa Yang Melakukan Hubungan Seks Luar Tabi'i Secara Sukarela Akan Dihukum Penjara Maksimum 20 Tahun Maka Jelas Golongan LGBT Yang Melakukan LGBT Atas Nama Human Strike Mereka Sendiri Melanggar Human Strike Mereka Sendiri Melanggar Human Strike Malahan Bagi Orang Islam Mahkamah Syariah Juga Memperuntukkan Perkara Yang Lebih Kurang Sama Contoh Di Wilayah Persekutuan Melakukan Hubungan Sejenis Antara Perempuan Dengan Perempuan Seksyen 28 Perbuatan Lelaki Menyerupai Wanita Dan Sebagainya Tuan-tuan Puan-puan Jikalau LGBT Ini Mereka Pernah-pernah Ikhlas Dan Jikalau Mereka Kata Ini Adalah Hak Asasi Manusia Saya Risau Ianya Akan Membuka Kepada Satu Flag Gate Yang Sangat Besar Kerana Hari Ini Mereka Memperjuangkan Human Right Memperjuangkan LGBT Di atas Nama Human Right Tetapi Semenjak 2014 2015 Telah Wujud Perjuangan Pedophile Rights Di USA Kerana Mereka Berargument LGBT Mengatakan Menjadi Seorang Sexual Lesbian Gay Dan Sebagainya Ini Adalah Fitrah Ini Adalah Sexual Orientation You Cannot Discriminate Me Based On My Sexual Orientation Maka Hari Ini Golongan Pedophilia Sedang Mengatakan Kami Mempunyai Sexual Orientation Pedophilia Juga Kerana Sexual Orientation The Same Argument Yang Digunakan Oleh Golongan LGBT Apakah Kita Akan Bersetuju Pedophilia Ini Diluruskan Tidak Dan Apakah Kita Juga Akan Datang Pada Masa Hadapan Kita Akan Membenarkan Incest Sumbang Marang Salah Persoalan Yang Sampai Hari Ini Masih Belum Terjawab Oleh Golongan Jikalau LGBT Itu Adalah Okay Morally Right Tetapi Sumbang Marang Incest Pedophilia Itu Adalah Morally Wrong Soalan Saya Apa Yang Menyebabkan LGBT Itu Morally Right And Incest Dengan Pedophilia Itu Morally Wrong Tak Ada Justifikasi Moral Melainkan Menggunakan Terma Hak Asasi Manusia Tetapi Itu Pun Mereka Langgar Habis Jadi Kesimpulan Tuan-Tuan Puan-Puan Kesimpulan Saya Kita Main Bola Pun Ada Extra Time Ini Dia Baru Amaran Lisan Belum Lagi Kat Kuning Kat Kuning Dua Baru Kita Dibuang Padang Kita Nak Tahu Solusi Dia Tuan-Tuan Puan-Puan Saya Sebut Awal Tadi Kita Tak Nak Datang Hanya Sekadar Dengar Oh Masya Allah Ada Program Hari Cuti Tak Apalah Bawa Anak-anak Jalan-jalan Tak Kita Nak Tahu Solusi Dan Saya Nak Solusi Kita Ada Dalam Islam Dan Saya Nak Gunakan Huruf-huruf Dalam Islam Ini Untuk Menggariskan Beberapa Solusi Yang Saya Fikirkan Perlu Kita Laksanakan Iaitu Huruf Islam I S L I Itu Institusi Institusi Agama Dan Institusi Kerajaan Perlu Diperkasakan Diperkasakan Dari Segi Kita Tidak Hanya Sekadar Bekerja Di Pejabat Kita Hanya Orang Kata Institusi Agama Ini Mereka Dipandang Serong Tapi Institusi Agama Ini Apa Yang Mereka Lakukan Banyak Perkara Yang Bagus Yang Dilaksanakan Oleh Institusi Agama Tetapi Tidak Diketahui Oleh Umum Dan Ini Yang Menyebabkan Ramai Orang Awam Mengkritik Institusi Agama Kita Tidak Aktif Di Media Sosial Baru-baru Ini Saya Berbincang Dengan Seorang Pegawai Tinggi Kerajaan Berkaitan Dengan Hak Agama Mereka Telah Melakukan Banyak Projek Banyak Program Untuk Golongan LGBT Supaya Mereka Kembali Kepada Islam Tetapi Tak Diwawarkan Jadi Bila Tak Diwawarkan Dunia Yang Kita Hidup Pada Hari Ini If You Do Not Exist On Social Media You Do Not Exist As Bukan Kata Tak Boleh Kita Kena Jaga Niat Betul Niat Itu Di Sini Bukan Apa Yang Ditaip Kalau Kita Tak Wawarkan Orang Akan Nampak Kita Tak Buat Kerja Dan Supaya Masyarakat Nampak You Kata LGBT Mengatakan Kami Didiskriminasi Tak Diberikan Peluang Ni Jabatan Agama Jakim Dan Sebagainya Ada Anjur Program Kenapa Kamu Tak Pergi Isunya Kamu Yang Tak Nak Pergi Bukannya Tak Ada Program Institusi Agama Dan Institusi Kerajaan Kedua S Santuni Tuan Tuan Puan Kita Perlu Menyantuni Mereka Kita Tidak Perlu Ada Satu Mindset Nampak Saja Mereka Ini Lesbian LGBT Kita Terus Pandang Serong Kepada Mereka Saya Suka Ingatkan Diri Saya Dan Tuan Tuan Puan Dalam Surah Alimran Surah Ketiga Ayat Seratus Tiga Allah Sebut Lupakan Kamu Dahulunya Kamu Dilembah Neraka Tetapi Kerana Rahmat Allah Allah Menyelamatkan Kamu Hari Ini Barangkali Sahabat Saudara Saudara Kita Yang Terlibat Dengan LGBT Atas Apa Dasar Apa Sebab Sekalipun Mereka Mungkin Dalam Konteks Itu Sebagaimana Allah Menyelamatkan Kita Atas Rahmat Kenapa Kita Tidak Mengambil Pendekatan Menyantuni Mereka Kita Perlu Bukan Menjauhkan Diri Dari Mereka Jika Kita Jauh Dari Mereka Akhirnya Mereka Akan Meminta Motivasi Dan Bimbingan Daripada Orang Yang Mempunyai Kecenderungan Yang Sama Dan Akhirnya Seperti Orang Yang Nak Berhenti Merokok Terus Bersama Kawan Yang Merokok Untuk Minta Nasihat Bagaimana Nak Berhenti Merokok Dia Tak Akan Berjaya Jadi Kita Perlu Menyantuni Mereka Itu S L Layan Mereka Bukan Layan Benda Lain Jangan Salah Faham Layan Di sini Maksud Saya Layan Dengan Lemah Lembut Bila Santuni Mereka Jangan Herdik Mereka Kita Akan Menjauhkan Mereka Nabi Ada Sahabat Datang Nak Kata Ya Rasulullah Boleh Tak Aku Berzina Nabi Tak Kata Astaghfirullah Engkau Tak Tau Zina Haram Nabi Tak Kata Nabi Jawab Dengan Lemah Lembut Dengan Baik Kita Jangan Jadi Judgmental Sebagaimana Kita Tidak Suka Orang Lain Menghukum Kita Jangan Kita Mudah Menghukum Orang Lain Tanya Diri Kita Pernah Tak Kita Menyantuni Mereka Masalahnya Kita Hari Ini Muslim Minta Maaf Saya Terus Terang Muslim Hari Ini Kita Adalah Peguam Yang Terbaik Apabila Untuk Menjustifikasi Tindakan Kita Dan Kita Juga Adalah Hakim Yang Terbaik Dalam Menghakimi Orang Lain Tetapi Kita Tak Suka Perkara Yang Sama Orang Lakukan Kepada Kita Layan Mereka Dengan Lemah Lembut Dan A Agamawan Minta Maaf Ustaz Ustazah Ini Perlu Saya Cakap Ada Satu Laporan Daripada Indonesia Tak Silap Saya Ustaz Kompasiana Mereka Menggariskan 10 Sebab Orang Islam Di Indonesia Murtad Antaranya Golongan Agamawan Menjadi Sebabnya Apa Sebabnya Kerana Golongan Agamawan Dinampak Seperti Golongan Yang Sangat Eksklusif Yang Tak Boleh Disentuh Yang Tak Boleh Dapat Tak Boleh Jumpa Dia Hanya Di Pejabat Saja Golongan Agamawan Perlu Turun Ke Padang Kita Tak Boleh Cerita Bagaimana Umar Ibn Qatab Menjadi Kalifah Keadaan Rakyatnya Tetapi Kita Yang Bercerita Tak Turun Padang Golongan Agamawan Tak Boleh Eksklusifkan Diri Kita Perlu Lebih Tawaduk Kita Ada Kedudukan Kita Ada Pangkat Tapi Kedudukan Dan Kedudukan Yang Diberikan Itu Adalah Penghormatan Dan Penghormatan Itu Adalah Satu Tanggungjawab Bukan Satu Keistimewaan Dan M Media Kita Banyak Kalah Di Media Dari Segit Persepsi Perlu Kita Gerakkan Sesuatu Untuk Mencapai Matlamat Ini Dan Kita Dapat Lihat Bagaimana Media Mensalah Tafsirkan Apa Yang Kita Sebut Mengikut Acuan Mereka Jadi Tuan-tuan Puan-puan Musim Kesimpulannya Banyak Lagi Yang Perlu Kita Lakukan Dan Saya Mengucapkan Jauhzakum Kepada Kerajaan Negeri Kelantan Kerana Menganjurkan Program Ini Yang Julung Kalinya Dan Semoga Ianya Ada Kesinambungan Selepas Ini Dan Sahabat-sahabat Yang Hadir Dan Menonton Akan Ada Perubahan Dan Menjadi Asbab Kepada Perubahan Kepada Malaysia Yang Lebih Baik Wallahu Alam Waakhirudakwana Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pada Selara Fidas Wong Di atas Ulasan Yang Telah Diberikan Tuan-tuan Hadirin Dan Hadirat Yang Di Hormati Sekalian Oleh kerana Masa Mencumuri Kita Majlis Membuka Satu Soalan Kepada Panel Dan InsyaAllah Tuan-tuan Yang Nak Mengajukan Soalan Kita Ada Sesi Forum Pada Pertahni Dan Satu Lagi Sesi Pementangan Kertas Kerja Yang Dimentangkan Oleh Panel Kita Jadi Ada Silakan Oke Muslimat Ada Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama Saya Radiatur Aida Binti Kias Nilampuri Saya Ingin Tanyakan Satu Soalan Bagaimana Kita Nak Berdakwah Ataupun Come back to Natural Kepada Golongan LGBT Adakah Berdakwah Dengan Bihikmah Ataupun Pulaukan Mereka Seperti Boykotkan Barangan Mereka Jual Soalan Ditujukan Kepada Saudara Firdaus Wang Oke Silakan Oke Satu Yang lain Saya minta maaf Sebab Kita sudah Lewat Dekat Ngazoh Jadi Kita Serah Kepada Panel Untuk Menjawab Dan Membuat Penggolongan Bismillahirrahmanirrahim Soalan Daripada Saudari Radiatur Iman Binti Hisham Ha? Tak apalah Oke Soalannya Adalah Bagaimana Cara Untuk Kita Menyantuni Mereka Berdakwah Kepada Golongan LGBT Adakah Secara Bilhikmah Ataupun Dengan Boykot Sebenarnya Boykot Itu pun Termasuk Dalam Bilhikmah Surah Anahal Surah 16 Ayat 125 Hikmah Tidak Semestinya Hanya Lemah Lembut Walaupun Defaultnya Adalah Lemah Lembut Tapi Hari Ini Kita Menjadikan Kekerasan Sebagai Satu Default Tapi Kelembutan Itu Sebagai Exceptional Kita Terbalik Lemah Lembut Itu Secara Umum Bagaimana Nak Santuni Mereka Pertama Tuan-Tuan Puan-Puan Muslimin Dan Musimat Saya Mulakan Tadi Dengan Surah Anahal Surah 16 Ayat 125 Allah Sebut Jadi Pertama Guna Konteks Ini Santuni Mereka Dengan Hikmah Lemah Lembut Yang Pertama Cuba Cakap Dengan Mereka Kadang-kadang Mereka Sombong Tetapi Tuan-Tuan Puan-Puan Perlu Kita Ingat Abu Sufyan Juga Pernah Sombong Dengan Nabi Tapi Nabi Tetap Melayan Dia Dengan Baik Umar Bin Katak Radiyallahu And Juga Pernah Keras Terhadap Nabi Sallallahu Assalam Ikrimah Bin Abu Jahal Yang Akhirnya Kita Panggil Sebagai Radiyallahu And Dia Juga Pernah Mencuba Membunuh Nabi Sallallahu Assalam Tetapi Bila Fatuh Mekah Nabi Menyantuninya Dengan Lemah Lembut Walaupun Pada Waktu Itu Nabi Ada Kuasa Dan Nabi Sallallahu Assalam Boleh Menggunakan Kuasa Dia Itu Untuk Menggunakan Kekerasan Yang Tak Salah Juga Tapi Nabi Utamakan Allah Berbanding Dengan Kehendak Dirinya Dulu Sama Juga Dengan Kita Dengan Hikmah Tanya Diri Kita Tuan Tuan Puan Puan Dalam Surah Surah 20 Allah Memerintahkan Nabi Musa Untuk Menegur Firaun Firaun Teruk ke Baik Baik ke Teruk Teruk Firaun Okey Baik Kita Kata Firaun Teruk Dan Allah Perintahkan Kepada Nabi Musa Pergi Tegur Firaun Ini Dengan Dengan Kasah Dengan Lemah Lembut Ini Senario Kita Tanya Diri Kita Kita Ini Sebaik Nabi Musa Tak Dan Golongan LGBT Ini Seteruk Firaun Tak Kalau Kita Ini Tak Sebaik Musa Dan LGBT Tak Seteruk Firaun Apa Yang Melayatkan Kita Untuk Melayan Mereka Dengan Keras Hikmah Lemah Lembut Kedua Percakapan Yang Elok Cuba Pujuk 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 Saya Pernah Berforum Dengan Seorang Pekas LGBT Di Transgender Dan Kemudian Dia Telah Bertawab Dan Antara Tips Yang Dia Kata Golongan LGBT Ini Semakin Kamu Ejek Dia Semakin Dia Jauh Daripada Kamu Siapa Suka Di Ejek Tapi Kalau Kamu Santuni Dia Dengan Baik Kadang-kadang Dia Akan Gedik Dengan Kita Juga Tapi Bila Nampak Lipas Keluarlah Kejantanan Dia Tetapi Santuni Mereka Dengan Baik Perkataan Yang Elok Jangan Kata Kita Kadang-kadang Kita Nampak Golongan Pondan Transgender Kita Bukan Panggil Dia Dengan Nama Baik-baik Kita Panggil Nyah Buat Apa Itu Nyah Kenapa Nak Cakap Macam Itu Dah Kenal Nama Dia Panggil Dengan Nama Muhammad Panggil Muhammad Jangan Kata Tak Ada Nama I Sekarang Sandy No Sandy Itu Pasir Putih Pasir You are Muhammad Muhammad Tetap Muhammad Panggil Dengan Perkataan Yang Baik Perkataan Yang Lemah Lembut Gunakan Dan Last Sekali Kalau Perlu Apa Yang Disebut Tadi Boykot Barangan Mereka Ini Wajadilhum Bilatihi Asan Berdebat Dengan Mereka Jikalau Mereka Dengan Lantangnya Mempromosikan LGBT Dan Mengatakan LGBT Ini Adalah Tidak Salah Maka Menjadi Kewajipan Kita Untuk Melawan Hujah Dia Secara Umum Juga Bukan Melalui Peribadi Sudah Dan Jikalau Ada Keperluan Mereka Ini Ada Bisnes Juga Satu Cara Untuk Memboykot Mereka Kerana Mereka Rasa Aku jadi Maknya Okey Je Orang Support Aku Kadang-kadang Kita Yang Layang Video Diorang Tak Kalau Kita Kata Teruk LGBT Kita Punya Data Banyak Habis Di situ Kita Beli Barang Diorang Kita Tengok Tengok Uh Viral Takde Aku Tengok Tengok Dia Viral Kenapa Dia Buat Cantu Tengok Tengok Lepas Share Kita Jangan Ikut Lepas Kita Tulis Yang Sama Jangan Ikut Kita Tolong Promote Perniagaan Mereka Sekali Lagi Saya ingatkan Diri Saya Dan Sahabat Semua Jangan Cuba Jangan Sekali Lagi Kita Mempopularkan Orang Yang Kurang Cedek Cukuplah Hari Ini Nak Jadi Popular Ada Dua Cara Satu Cara Senang Satu Cara Susah Cara Susah Belajar Rajin-rajin Jadi Pandai Dan Jadi Toko Terkemuka Satu Lagi Buat Benda Bodoh Viral Jadi Santoni Mereka Tuan Tuan Puan Puan Sahabat Sahabat Semua Dan Sebagai Mereka Sayang Mereka Kita Benci Dosa Mereka Lakukan Tapi Kita Perlu Sayangi Mereka Sebagai Saudara Seagama Kita Wallahualam